Intro Seorang mahasiswi Malaysia tewas dibunuh di kota Taipei. Pada tanggal 13, seorang pria bermerga chen dikabarkan mencoba bunuh diri di kamar kosnya di Inkel, New Taipei. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia mengaku membunuh seseorang di Sirin, Taipei. Polisi kemudian menemukan seorang wanita yang telah meninggal pada lokasi yang disebut. Pada saat ini, saya menemukan seorang wanita yang dikabarkan. Saya dikabarkan. Dari kamera pengintai di sekitar rumah sewan korban, polisi mengonfirmasi bahwa Tai Chiang memasuki rumah korban pada tanggal 12 siang dan pergi pada siang hari berikutnya. Diketahui bahwa korban adalah wanita Malaysia berusia 24 tahun, bermerga chai yang saat ini kuliah tahun keempat dan bekerja sebagai model. Berhubung tersangka belum sadarkan diri setelah membunuh diri, keseduruan kasus akan diseridiki setelah ia siuman. Ditjen imigrasi berhasil menemukan beberapa tempat berkumpulnya pekerja migran tak berdokumen di Tai Chiang. Salah satunya adalah rumah tapak yang diubah menjadi rumah kos di distrik tali Tai Chiang. Setelah menerima rapolan, tim Satgas segera menunggu di lokasi dan berhasil menangkap beberapa PMA pada dini hari tanggal 11. Tim Satgas melakukan banyak penangkapan di berbagai lokasi dalam beberapa hari terakhir dan berhasil menciduk 36 PMA tak berdokumen pada hari Senin yang meliputi 31 orang Vietnam, 4 orang Indonesia, 1 orang Thailand, dan 4 majikan ilegal. Dalam penyelidikan, seorang penyelidik menemukan sisa Vietnam di depan rumah warga di distrik Tai Chiang dan menangkap 3 PMA tak berdokumen. Salah seorang PMA mengatakan bahwa sisa sulit didapat di Taiwan dan alasan pemakaian adalah karena lindu akan kampung halaman. 36 PMA yang ditahan kali ini tidak bisa lepas dari nasib deportasi. Pembukaan perbatasan negara pada tanggal 13 tidak hanya menarik turis asing untuk berwisata ke Taiwan, warga Taiwan juga sudah tidak tahan untuk melancong ke luar negeri, seperti pasutri baru ini langsung beribur ke Thailand. Akhirnya, tiba saat pembukaan perbatasan dan pulang ke Taiwan tanpa karantina, Presiden Chai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chen Chang bersama-sama mengadakan inspeksi di bandara pada hari pertama pembukaan perbatasan. Chai mengatakan bahwa pembukaan perbatasan merupakan awal dari tahap baru dan telah meminta semua rembaga terkait untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi. Presiden menyuruhkan pemulihan bertahap menjadi 11,86 juta wisatawan setahun seperti masa sebelum pandemi. Namun, Dulu AS telah mendaftarkan Taiwan sebagai area peringatan perjalanan level 3, sementara negara tetangga seperti Jepang dan Korea berada pada level 1. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi minat wisatawan untuk datang ke Taiwan. Selain itu, pakar medis juga mengingatkan bahwa akan ada varian baru virus corona setiap 3 hingga 6 bulan. Virus varian BF7 pasti akan masuk ke Taiwan setelah pembukaan perbatasan. Warga yang berpergian diingatkan untuk waspada pada area berisiko tinggi seperti kabin pesawat dan tempat ramai. Pada tanggal 11, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA mengonfirmasi bahwa Wahana Dark telah sukses menghantam asteroid di Morphos yang berada di lebih dari 10.000 km dari bumi untuk mengubah orbitnya pada akhir September, menjadi langkah pertama manusia untuk mengubah orbit benda langit. Di Morphos adalah asteroid berdiameter sekitar 160 meter seukuran dengan piramida Mesir yang mengorbit asteroid lainnya yang lebih besar. Pada 26 September, NASA mengirimkan Wahana Dark yang seukuran kulkas untuk menabrak di Morphos guna mendorongnya ke orbit yang lebih kecil dan lebih cepat. Keberhasilan misi ini akan membantu mengurangi bencana asteroid atau benda langit lainnya menghantam bumi di masa depan. Program penabrakan asteroid ini memakan waktu 7 tahun dan menelan biaya sebesar 10,5 miliar dolar Taiwan. Wahana Dark diluncurkan ke luar angkasa pada November 2021 yang kebanyakan waktu dikendalikan dari bumi dan terakhir diselakan ke sistem navigasi otomatis. Uji coba terhadap dua asteroid kali ini maupun pengujian itu sendiri tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Jika asteroid di Morphos menghantam bumi juga tidak akan menyebabkan bencana global tetapi sudah sanggup untuk menghancurkan sebuah kota besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.